Halo, what's up guys? Welcome back with me, my channel guys. Gua udah ramaih ya, kan? Gua buat sebuah konten. Sorry nih, sebenernya gua bukan mau buat, tapi gua... Tadi bingung mau buat konten apaan. Soalnya di Youtube kan semua juga udah punya lah konten-kontennya. Baik yang konten masih bagus daripada gua, ataupun lebih indah daripada kontennya gua. Nah, kali ini gua mau review satu produk. Apa? Yuk, mimpon. Lighting LED Video. Pasti temen-temen sering bingung kan? Gua mau buat videonya, tapi lighting gua apa? Gua mau beli lighting, harga tinggi. Tenang guys. Ini gua mau review satu produk, ini sebenernya gua bukan di endorse. Gua cuma tadi abis jalan-jalan ke toko langganan gua. Gua naik dia. Nah, bro. Bro. Mampu ada lighting yang bagus? Yang buat video apa sih? Ini bener. Ini. Ini. Baik komentar ke gua nih. Barangnya gua kayak apa? Ini guys. Ini seperti kalian. Nah, terus. Dapatnya apa sih guys? Nah, terus. Dapatnya apa sih guys? Luz. Dapatnya apa? Luz. Dapatnya apa sih? Dapatnya apa sih? Dapatnya gua seperti ini ya. LED sama. Feotel. Feotelnya ada apa nih? Feotelnya ada dua deh. Satu adalah warna umum. Tentu aja warna orange. Feotelnya cuma dua. Sebenernya ada tiga deh. Satu di sini. Jadi kita ada tiga filter. Filter putih, umu, dan orange. Cara pakaian gimana? Cara pakaian seperti ini. Cukup. Di bawah ke bawah. Begitulah cara pakaiannya. Terus. Apa lagi keunggulan ini? Keunggulannya sih. Enggak ada gila sih ya. Cuma ada keunggulan. Cuma ada keunggulan. Cuma ada ketiga. Bermain lah. Terus. Mungkin teman-teman bertanya. Tanya kan. Sebelah apa terang sih guys? Kita coba ya. Hmm. Ya guys. Kotelnya terang ya guys tuh. Nanti. Di akhir video. Gue bakalan rasanya. Hasil rekod gue menggunakan flashing. Terang kan guys? Lumayan lah. Ini kok pasang filter. Kalau gue coba filter gimana? Si. Jadi mending kok pasang filter. Lebih mending sih. Tapi terang ya. Gak ada beda ya guys. Nggak ada beda ya guys. Ini ini ini. Hush. Ada yang warang. Warang warang sih guys. Gue jadi kuning guys. Jadi warang. Ini warang guys. Ini warang guys. Flutter warna umu. Atau bukan di umu. Hmm. Beginilah warna gue. Nah. Kadang-kadang ada temen-temen nanya nih. Bro. Sebenernya filter warna umu itu berapa sih? Filter warna umu ini sepengetahuan gue. Ini biasa digunakan untuk foto produk. Lalu orange. Ini digunakan untuk foto liputan medium. Dan tergantung ruangan ini. Kan. Biasa kalau ruangan medium kan agak. Soft soft kuning gimana gitu kan. Nah. Biasa mereka pakai kuning ini. Fungsinya apa? Fungsinya ini. Buat orang-orang yang. Warna kulit yang terpucat. Bukan pati buruh gue. Kalau pati buruh gue. Hitam. Ya kan. Ada orang-orang misalnya. Ke orang luar-orang gitu kan. Kulitnya terpucat. Mereka pakai lampu kuning ini. Kulitnya akan menjadi soft. Betul. Nah. Terus. Yang ini apa? Yang ini benetral. Yang netral ini bisa juga ya. Tapi misalnya. Buat kita-kita yang. Badannya makanya. Pak hitam. Contoh. Ya. Gue lebih. Lebih terang gitu kan. Lebih fresh mukanya dibandingin. Gue gak pakai. Hairless. Tuh. Perbedaannya. Tuh. Jadi. Di kulit tuh lebih kelihatan. Smooth. 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 Ya guys. Terus. Baterainya apa sih guys. Baterainya dia. Menggunakan. Aguat. 2D. Cuma. Jeleknya ya. Dari di video lighting ini. Enggak ada yang namanya. Yang buat. Terangin. Atau kecilin cahaya guys. Tapi itu. Oke lah. Ya kan. Kelebihannya apa. Ini bisa dijadikan. Atau bisa dipasang menjadi tentak. Contohnya seperti viewing. Seperti ini. Satu. Dua. Tiga. 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 Terus. Harganya ya. Harganya. Harganya. Harganya sih. Kisaran 500 ribu. Menurut kalian. Worth it ya sih. 500 ribu dapat lighting setelah ini. Ini. Distance nya sekitar 3 meter. Maksimal jalan. Nah. Ruangan gua. Dari kamera kesini. Kurang lebih dari 3 meter. Nah. Sekarang gua coba pasang di kamera ya guys ya. Nah. Ini guys. Gua udah pasang di kamera guys. Gimana? Terang kan guys. Jarak dari kamera gua kesini. Kurang lebih 3 meter guys. Jarak 3 meter ya. Segini lah. Terangnya. Masih. Kategori. Oke lah. Gitu kan. Buat video-video. Udah guys. Gua udah review produk. LED video lightingnya sampai kesini guys. Dia masih jelek. Ya. Harap dimakulminan guys. Karena gua masih pengurahan. Gitu kan. Jadi udah. Kalo misalkan. Kalian berkenan. Tolong di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Di like. Dan share video gua. Tentang. Video lighting. Dan juga. Jangan lupa. Like. Like video gua yang dulu-dulu. Ada yang bergabung dengan tim coloi. Terus ada gua main gaming. Semua tolong di like. Ya guys ya. Ya guys. Sekali ini guys. Terima kasih. Abone ya. Abone ya. Tadah. 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 Tadah.